Halo guys, welcome back to channel unboxing Diecast ID, channel yang membahas soal diecast-diecast terkini. Nah hari ini depan gue ada 4 mobil, satu dari Mini GT, yang ini Mercedes S500 dari Majesto, Mach 5 ini dari Tomica, sama yang terakhir ini dari Hot Wheels, semua sekalian sama 1 banding 4. Mau tau bedanya apa? Yuk kita nonton videonya. Yang pertama kita lihat Mini GT dulu. Nah kalau Mini GT ini kalau teman-teman lihat, ini yang Nissan GTR. Nah ini kalau dilihat itu, gue suka dari Mini GT ini adalah catnya dia biasanya bagus, jadi teman-teman bisa lihat ini catnya bagus, terus tulisan-tulisan ini loh, kecil-kecil tapi dia bener-bener bagus banget. Jadi coba kalian lihat, ini ada yang di belakang, ini kecil banget. Kelihatan nggak happy performance, terus ini ada Liberty Box, ini ada kayak huruf kanji Jepangnya. Nah ini tuh tulisannya rapih gitu, coba gue dekatin ya. Nah kelihatan kan? Kelihatan di situ, dia tulisannya itu kayak rapih banget, bintang-bintangnya juga kelihatan, kelihatan cakep banget. Nah yang berikutnya yang gue suka itu, dia bandnya juga udah karet, sama dia punya kalau dipegang itu, bobotnya enak dia, ngepas gitu rasanya. Dibilang enteng juga nggak, dibilang terlalu berat juga nggak. Jadi dia, menurut gue mantep banget sih Mini GT ini. Nah berikutnya itu kalau kita ambil si Maisto. Nah Maisto ini gue udah lupa sih belinya kapan, ini udah lama banget. Ketak-ketaknya juga udah depan-depuan gitu. Ini Mercedes S500. Nah overall kalau Maisto ini agak lebih enteng sebenernya dibanding si Mini GT tadi. Secara cat, mungkin ini juga udah lama kali ya, jadi agak burit ya. Tapi ya seingat gue memang juga catnya nggak gitu rapih buku suangnya sih. Lampu depannya juga masih di model begini. Ini cat atau sticker, kayaknya di cat sih. Bukannya plastik, kalau Mini GT tadi plastik. Terus lampu belakangnya juga sama, jadi nggak ada plastik. Bawahnya mesin standart lah, begini. Bannya juga udah bisa dilepas, kalau yang si ini. Maisto. Terus, ini nggak ada kacanya by the way. Gue nggak tau sih kalau yang lain ada kacanya atau nggak. Maisto yang lain. Terus dia punya build quality-nya menurut gue masih lumayan bagus sih buat transport-tasportnya. Dibanding si, nanti kita lihat hot wheels ya. Hot wheels itu menurut gue paling jelek so far sih. Nanti gue juga nggak inget sih beli di harga berapa. Udah lama banget. Nah, berikutnya kita lihat si Tomica. Nah, teman-teman kalau mungkin kalau seumur gue tau ini film apa. Ini film dari Speed Racer. Dulu ngetok banget, gue lupa dia CTI kayaknya. Jadi ini mobilnya, Mach 5. Kalau misalkan dipencet gitu setirnya, dia bisa-bisa lompat. Bisa keluarin dari sini, bisa keluarin something gitu lah. Kayaknya bisa keluarin api apa segala macem deh. Nah, ini gue suka banget dulu waktu kecil nonton film itu. Jadi, begitu dilihat. Waktu gue lihat Tomica ada keluarin mainan gini tuh, langsung gue beli. Ini mau mikir lagi, langsung beli. Karena gue demen banget Mach 5 ini. Nah, Mach 5 ini kalau dilihat, kebetulan dia nggak... Oh, ada nih lampu belakangnya. Lampu belakangnya juga dicat ya, by the way. Bukan pakai plastik gitu. Nggak pakai plastik-plastik kayak si Mini GT. Lampu depannya juga sama. Ini cuma kayak dia dicat gitu. Bawahnya polos. Cuma tulisan kayak begini aja. Nggak ada bentuk-bentuk screen. Bannya juga plastik. Jadi, kalau dilihat tadi, Mini GT sama Maisto. Dia yang bisa dicopot bannya. Build quality ininya sih... Nggak bagus ya sebenarnya ya. Tomica ini ya. Dalamnya tuh biasa banget gitu. Bahkan kalau kayak tadi Maisto, dia bisa bikin ada kayak... Setirnya krom, itunya warna krem gitu ya. Bangku-bangkunya ini plastik merah dan nggak kelihatan keren. Ya, tapi overall ini punya nilai sentimental. Makanya gue langsung beli. Next, kita lihat itu si Hot Wheels. Nah, Hot Wheels ini mobil sejuta umat. Harganya paling murah, 30 ribu. Kalau tadi Mini GT itu harganya 140 ribu. Nggak salah gue beli. Nah, Hot Wheels ini kalau dilihat memang... Bobotnya itu paling enteng. Ini mobil enteng banget sih. Lampunya dicat gitu. Jadi bukan pakai plastik. Yang belakang juga sama. Bawahnya itu... Ya, polos-polos gini aja. Nggak ada bentuk mesin, nggak ada apa. Terus kalau dilihat di sini, dalamnya ini. Ini kelihatan nggak gitu bagus sih. Mungkin lebih mirip kayak si itu tadi tuh. Tomica. Tapi overall kalau buat stiker-stikernya... Untuk yang cat-catnya gini, dia masih lumayan bagus. Jadi teman-teman bisa lihat yang logo Lamborghini ini juga... Not bad sih sebetulnya. Tuh, gue dapet ini bisa kelihatan nggak. Nah. Iya nggak kelihatan juga sih sebenarnya. Cuman ya lumayan lah. Overall dia enteng banget. Sesuai harga lah ya. Harga 30 ribu gitu. Jadi mungkin ininya agak decrease. Catnya overall masih oke. Decent lah. Ya kalau buat koleksi isang-isang sih... Ini masih lumayan sih. Boleh juga gitu. Oh, ini belakangnya lampu gue malah nggak ada catnya, men. Harusnya ada merahnya gitu ya. Di sini, kurangkan belakangnya ini. Tapi ini nggak ada. Ini juga rata. Nggak dibuka. Gue nggak tau sih. Super Trofeo biasanya ininya... Harusnya kayaknya ada ya. Kelakatan mesinnya. Ini nggak ada. Ditutup gini doang. Oke, gimana menurut teman-teman? Atau teman-teman yang baru? Jangan lupa di-like kalau suka videonya. Terus di-subscribe. Kalau ada pertanyaan atau komentar apa? Silahkan tulis di-comment. Oke. Thank you semua. See you. Sub indo by broth3rmax